Bantuan air bersih terus berdatangan untuk warga yang terdampak kekeringan. Salah satu desa yang terparah adalah desa Mantingan, Kejamatan Jakan, Kabupaten Pati. Desa tersebut sudah mengalami krisis air bersih sejak Juni lalu. Praktis, warga Mantingan mengandalkan bantuan air bersih karena sumur sudah kering. Dan ketika ada bantuan air bersih datang, warga langsung menyerbu bantuan air. Mereka membawa galon ataupun ember untuk diisi dengan air dari tandon air yang sudah disiapkan setiap musim kemarau tiba. Air bersih tersebut kemudian dibanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak ataupun mandi. Seperti yang terlihat ketika ada bantuan air bersih dari perhutani, bekerjasama dengan BPPD Pati, warga pun menyerbu bantuan tersebut. Salah satu warga Mantingan, Muham, mengaku terbantu dengan adanya bantuan air bersih. Di desanya sudah tiga bulan mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Sementara Administratur Perhutani Pati, Sukmono Edwi Susanto mengukapkan, bantuan air bersih ini merupakan wujud kepedulian pihaknya pada warga yang mengalami bencana kekeringan. Sebanyak 116 tangki dikirim setiap hari ke desa yang mengalami krisis air. Sekarang masih keluar bantuan mas, sedikit. Sedikit ya? Untuk kebutuhan sehari-hari gak cukup gitu? Ya gak cukup, setiap hari ambil air terus. Ini berada bantuan ini membantu mas? Ya, membantu sekali pak. Ini program BUMN Beduli, pelumur tani memberikan bantuan air bersih bagi desa-desa atau warga yang terdampak kekeringan di tahun ini. Hari ini kita pusatkan di desa Mantingan, Kecamatan, Jakan, Lorten, Pati. Kami berencana ada sekitar 116 tangki yang akan kita sebar di beberapa wilayah di tahun ini. Nerapannya, sedikit membantu warga yang terdampak kekeringan. Hingga pertengahan September ini, dari data BPP Depati, ada 66 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Pati yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Harry melaporkan.